Intro Selamat hari minggu adik-adik semua Selamat hari minggu Apa kabar adik-adik Luar biasa dasyat Yes, yes, yes Adik-adik kita masih beribadah dari rumah Kakak mau ingatin Buat adik-adik selalu menjaga kesehatan dan kebugaran adik-adik semua Hari ini kami mau mengucapkan Selamat ulang tahun Buat semua adik-adik yang berulang tahun Dari hari Senin sampai hari Minggu Semoga panjang umur Tuhan Yesus memberkati Tema Minggu kita hari ini adalah Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan Sekarang semua adik-adik bangkit berdiri Kita memuji Tuhan Memuliakan nama Tuhan Lagu kita adalah Berlimpah suka cita Berlimpah suka cita di hatiku Berlimpah suka cita di hatiku Di dalam hatiku Bersuka cita di dalam Tuhan Kasih Tuhan selalu bersamaku Bersuka cita di dalam Tuhan Kasih Tuhan selalu bersamaku Sungai suka cita di hatiku Sungai suka cita di hatiku Sungai suka cita di hatiku Mengalir dalamku Oh yes! Yes, 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 yes! Aku suka cita di hatiku Melipah dalamku Ku menarik dan bersuka Ku menarik dan bersuka Puji-Mu di sejapaku Sebab sungai suka cita di hatiku Ada dalamku Mengalir bersamaku Bersuka di dalamku Mengikutimu Tuhan Dalam kegerakanku Mengalir imut Tuhan Di dalam suka cita di hatiku Sebab hanya Tuhan Yang membuat suka cita di hatiku Penuh Semua adik-adik boleh duduk kembali Sekarang kita mau berdoa Lipat tangan Tutup mata Kita bersatu di dalam doa Kami bersuka cita Dan sungguh-sungguh bersyukur Kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus Yang memberikan hari yang baru bagi kami Memberikan suka cita yang baru Di dalam hari ini Kami anak-anak sekolah minggu Sudah siap memuji Tuhan Memuliakan Tuhan dalam lagu kami Bahkan kami sudah siap mendengar firman Tuhan Karena itu Penuhilah kami dengan rohol kudusmu Agar kami mengerti Dan memahami firman Tuhan Terlebih melakukannya di dalam hidup kami Inilah kami ya Tuhan Anak-anak sekolah minggu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Adik-adik Kakak masih undang bangkit berdiri lagi Kita memuji Tuhan lagu Kita adalah Holandak-danak Musik Musik Holandak-danak Namik-mentak Malay namo ya Untuk Yesus lau Holandipana Holohaki Baik masahan Tusukdoi Semua adik-adik boleh duduk kembali Sekarang kita mau mengucapkan hukum Taurat Tuhan Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini Yaitu dari titah ke sembilan dan maksudnya Sama-sama kita mengucapkan Satu, dua, tiga Titah ke sembilan Jangan engkau berdusta Maksudnya adalah Kita harus takut serta kasih kepada Allah Sebab itu Jangan kita mendustai Menghianati Memfitnah Maupun bersaksi palsu Serta merendahkan martabat sesama manusia Kita harus saling melindungi Dan menyatakan hal-hal yang baik saja Mengenai sesama manusia Apabila belum nyata dan jelas Diketahui kesalahannya Semua adik-adik Kita mau berdoa Memohon kekuatan dari Tuhan Untuk melakukan perintahnya Kita berdoa Ya Allah Tuhan kami Kuatkanlah kami Untuk dapat melakukan segala perintahmu Amin Baik adik-adik Karena masih undang bangkit berdiri Kita mau memuji Tuhan Memuliakan nama Tuhan Lagu kita adalah Anak Sekolah Minggu Masih Anak Sekolah Minggu Dengar-dengarlah Turut orang tua Terlebi Tuhan Itulah tandanya Anak yang manis Nanti masuk surga Terima upahnya Semua adik-adik Lipat tangan Kita mau berdoa Pengampunan dosa Kita sama-sama berdoa Dan ampunilah Akan kesalahan kami Seperti kami Mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Amin Semua adik-adik Boleh duduk kembali Sekarang kita Sekarang kita Mau Mengucapkan Epistel atau Ayat bulanan Di bulan November Yaitu dari Filipi 1 Ayat 6 Kakak undang Semua kita Sama-sama mengucapkan Satu Dua Tiga Filipi 1 Ayat 6 Akan hal ini Aku yakin Sepenuhnya Yaitu Ia yang memulai Pekerjaan yang baik Di antara kamu Akan meneruskannya Sampai akhirnya Pada hari Kristus Yesus Semua adik-adik Lipat tangan Kita berdoa Berbahagialah orang Yang mendengarkan Firman Allah Serta menyimpannya Di dalam hatinya Amin Semua adik-adik Kita bangkit berdiri Kita memuji Tuhan Lagu kita adalah Hosi Pangolua Musik Hosi Pangolua Saya topot ma'awo Saya unang matanya Hosi yang rohanku Rosi pangolu Rotimu Bain ma'aw Anakku tutup Dohot mudar Nibu ria Ia sumpah Ia sumpah Adik-adik semua kita lipat tangan Kita mau berdoa dan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli Kita berdoa Aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa, kalit langit dan bumi Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang Maha Kuasa Dari sana akan datang kelah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal Amin Sekarang adik-adik mempersiapkan Alkitab Karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan Lagu kita adalah Baca Kitab Suci Musik Baca Kitab Suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca Kitab Suci Doa tiap hari Adik-adik sekolah minggu Mari kita bersatu dalam doa Damai sejahtera Allah yang melempaui segala akal Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Adik-adik sekolah minggu Firman Tuhan Yang menjadi nas kotba dalam ibadah kita pada minggu ini Tertulis dalam Kitab Kejadian Pasal 41 Ayat 46 sampai dengan ayat 57 Demikian firman Tuhan saya baca Dan adik-adik ikuti dalam hati Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ketujuh tahun kelimpahan itu Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir Lalu disimpannya di kota-kota Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut Sangat banyak Sehingga orang berhenti menghitungnya Karena memang tidak terhitung Sebelum datang tahun kelaparan itu Lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki Yang dilahirkan oleh Asnat Anak Potifera Imam Dion Yusuf memberi nama Manaseh kepada anak sulungnya itu Sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku Dan kepada rumah bapaku Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim Sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku Setelah lewat ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu Mulailah datang tujuh tahun kelaparan Seperti yang telah dikatakan Yusuf Dalam segala negeri ada kelaparan Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan Dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir Pergilah kepada Yusuf Perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi Maka Yusuf membuka segala lumbung Dan menjual gandum kepada orang Mesir Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir Untuk membeli gandum dari Yusuf Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi Demikian pembacaan firman Tuhan Adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ada pepatah mengatakan Sedia payung sebelum hujan Artinya kita harus mempersiapkan Dan jaga-jaga sebelum sesuatu terjadi bagi kita Adik-adik mau jalan persiapkan dulu maskernya Jangan nanti keluar Jalan ketemu teman Eh kena deh virus COVID-19 Nah adik-adik sekalian Dan firman Tuhan pada hari minggu ini Kita mau belajar dari Yusuf Anak Yaakub Yang diangkat oleh Raja Firaun menjadi penguasa di tanah Mesir waktu itu Sebelumnya Tuhan sudah memberitahukan kepada Yusuf Bahwa akan terjadi tujuh tahun Kelimpahan hasil pertanian di tanah Mesir Namun sesudah itu akan terjadi kelaparan dan kekeringan Selama tujuh tahun juga di seluruh negeri itu Maka ketika hasil tanah pertanian mereka melimpah Semua masyarakat diharuskan menyimpan gandum Sebagai persiapan untuk menghadapi kelaparan dan kekeringan Yang akan terjadi setelah tujuh tahun kelimpahan itu Tujuannya adalah supaya negeri itu dan rakyatnya Tidak kelaparan atau mati kelaparan Makanya Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut Sangat banyak Tidak terhitung jumlahnya Nah sebelum tahun kelaparan itu datang Tuhan mengaruniakan dua orang anak laki-laki bagi Yusuf Namanya adalah Manaseh dan Efraim Ketika tiba tahun kelaparan menimpa seluruh negeri Mesir Firaun memerintahkan rakyatnya untuk pergi kepada Yusuf Dengan lahirnya kedua anak Yusuf itu Maka masa depan Yusuf sudah dipersiapkan oleh Tuhan Sebab anak adalah masa depan Adik-adik sekalian Dari firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa Yusuf adalah contoh orang yang memiliki perencanaan yang baik dalam hidupnya Ketika ia dipercaya menjadi penguasa di Mesir Seperti dikatakan Firaun kepadanya Engkau lah menjadi kuasa atas istanaku Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat Hanya tahta inilah kelebihan ku daripadamu Dengan ini aku melantik engkau menjadi penguasa Atas seluruh tanah Mesir Demikian pada ayat 40 sampai dengan 41 Yusuf mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Dengan hikmat yang luar biasa Karena roh Tuhan menyertai dia Ia memerintahkan rakyat Mesir Mempersiapkan diri menyongsong kelaparan yang akan terjadi Selama tahun-tahun kelimpahan itu Ia mengumpulkan semua kelebihan Dan menyimpannya untuk persediaan kelak Seperti dikatakan Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut Sangat banyak Sehingga orang berhenti menghitungnya Karena memang tidak terhitung Seperti yang dikatakan pada ayat 49 Adik-adik semua pesan firman Tuhan hari ini kepada kita adalah Kita harus hidup dengan persiapan dan perencanaan yang baik Selagi kita diberikan Tuhan nafas Diberikan kesehatan Berarti kita juga memiliki kesempatan untuk belajar dan bekerja Jangan pernah bermalas-malasan Atau menyanyiakan waktu yang ada Untuk hal-hal yang tidak berguna Adik-adik tentunya punya banyak cita-cita kan Pengen menjadi orang yang berhasil Menjadi dokter, guru, perawat, bidan, tentara, polisi, dan lain-lain Maka persiapkanlah dirimu dengan belajar yang baik Berusaha semampumu Sambil berdoa kepada Tuhan Agar semua usaha pekerjaan kita Diberkati Tuhan Dan cita-citamu itu terkabul Nah disamping itu Belajar dari kisah Yusuf Sangat baik kalau kita menabung Sebagai persiapan untuk hal-hal yang kita perlukan ke depan Sebab tidak bisa kita jamin punya uang terus Tanpa kekurangan Maka gemarlah menabung Jangan mentang-mentang duitnya banyak Dikasih papa atau mama atau nenek Langsung dihabiskan Bisa saja suatu saat Papa, mama tidak punya uang banyak Padahal kita perlu membeli sesuatu yang saat kita butuhkan segera Misalnya membeli obat atau untuk opnam ke rumah sakit Nah kalau kita sudah sejak lama sudah menabung Itu bisa dipakai untuk kebutuhan mendesak tadi Tuhan senang kalau adik-adik menjadi anak yang sukses Berhasil mencapai cita-citamu Papa, mama, adik, kakak, nenek, dan kakek juga Semua kita pasti senang lihat adik-adik berhasil Seperti dikatakan firman Tuhan Ingatlah ini Karena masa depan sungguh ada Dan harapanmu tidak akan hilang Amsal 23 ayat 18 Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus atas firmanmu Yang menyapa kami khususnya adik-adik sekolah Minggu Pada hari ini Agar adik-adik sekolah Minggu Menjadi orang yang memiliki persiapan Untuk hal-hal yang akan terjadi ke depan Seperti firmanmu Yang sudah kami dengar Yusuf Yang mempersiapkan segala sesuatu Sebelum terjadi kelaparan Maka ketika kelaparan itu terjadi Lumbung yang sudah penuh dengan makanan Itulah kembali yang dibuka Sehingga dari situ Orang-orang Mesir dapat memperoleh makanan Demikianlah kiranya anak-anak sekolah Minggu Mereka dari sejak dini Sudah mempersiapkan segala sesuatu Kalau mereka mau menjadi orang yang baik Orang yang sukses di masa depan Mereka harus mempersiapkan diri dengan baik Belajar dengan baik Dengan sungguh-sungguh Di samping itu juga mereka sudah sejak awal menabung Karena mereka bisa saja suatu saat Membutuhkan uang Karena keluarga atau papa mama Tidak punya uang sama sekali Sehingga mereka bisa membuka tabungannya Untuk hal-hal yang sangat berguna Bagi kebutuhan mereka Berkantilah semua adik-adik sekolah Minggu Menjadi anak-anak yang punya masa depan Mereka punya banyak cita-cita Tetapi mereka juga punya Persiapan-persiapan yang baik Untuk mencapai cita-citanya Berkati para orang tua Agar mereka mempersiapkan anak-anak Mencapai cita-cita masa depan yang lebih baik Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Kami berdoa Amin Adik-adik yang baik Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan Firman Tuhan selalu untuk dilakukan Setuju adik-adik? Setuju Sekarang kita berikan Persembahan yang terbaik untuk Tuhan Kita bernyanyi lagu kita adalah Burung Pipit yang kecil Musik Burung Pipit yang kecil Dikasihi Tuhan Terlebih diriku Terlebih diriku Dikasihi Tuhan Bunga bagu dipada Diberi keindahan Terlebih diriku Dikasihi Tuhan Adik-adik sekolah minggu Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kekuasaan Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya ke padang Dan memberi engkau damai sejahtera Amin 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 Adik-adik semua Ibadah kita sudah selesai Kami mengucapkan terima kasih Buat semua adik-adik Yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini Selamat hari minggu adik-adik Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Selamat hari minggu adik-adik Selamat hari minggu adik-adik Tuhan Yesus memberkati